Gue pengen belajar nih, apalagi saya juga sih belum tau nih bang Jenis itu kan ada banyak-banyak ikan, bukan gue paham itu ikan lohan yang paling nyeronjong gitu kan Gue tuh tau ikan itu, kayak di grupang, dari mati juga sih pengen belajar sama lu kan Gue juga penasaran nih bang, ya kali-kali aja sih bukan gue aja Mungkin temen-temen juga pengen tau nih dari awalnya dari 0 sampai berkombang kayak gini Gue biasa nih, dia selalu liat nih, di belakang gue, ikan-ikanku Gue gak tau nih ikan apa tuh, tapi cakep-cakep nih Ada ikan luar negeri, bahkan Indonesia, gue gak tau nih kan Intinya dari Indonesia atau dari mana, nah ini kita bahas nih ya Pakarnya langsung, gila tuh Ngomong-ngomong masalah ikan bang, sekarang nih gue masalah ikan ya Gue juga sih pengen belajar nih bang sama lu masalah ikan ya Gue sih ikan yang sekarang lagi booming itu di sosmed itu apa bang, ikan apa aja bang Gue pengen tanya sama lu bang, ngomong dong, ngomong apa itu bang Mana sih ikan yang booming itu Kita sambil ngopri bang ya, sambil ngerokok lah ya kan Ada ikan, jamus, omang, omang, kawana, banyak yang buku-buru sekarang Yang apa lagi yang pencinta ikan tuh sampe dari mana sampe ditusui bang ya Dari dari Kalimantan juga sampe ke daerah kesini tuh sampe kali emang kalo hobi bang ya Iya kalo hobi itu kita ya kemana aja sampe Nah masalah ikan gabus tuh, ikan gabus kalau gue tuh tau ini ikan gabus yang dirawat Gue tuh inget tuh dirawat puluh tuh, ikan gabus yang ngedudul, ngedudul gitu ya kan Itu ikan gabus kayak gitu, ada disitu kok pengen terus bang Itu ikan gabus apa bang, ngomong-ngomong bang Nanti kita bahas nih bro, lu tau nih ikan gabus yang dirawat puluh sama dirawat, apa ya, rawa cimatis yang sekarang jadi perumat cita grand Tuh, tempat berbuluh itu, anjir tuh, gue nauk tuh, lu tau-nauk gak sih bro? Nah masalah ikan gabus itu, ikan gabus itu ada apa bang? Atau rawa, atau danau, atau laut? Ikan gabusias ya Hah? Ikan gabusias Ikan gabusias, ikan gabusias itu berasal dari mana bang? Dari dari Kalimantan Wow, berasal dari Kalimantan Lu cuman dari Kalimantan dapet bang, ditanggung di baksi bang Itu dari mana bang? Ya, kita namanya penghobi atau pencipta ikan, ya harganya dari tempat berasal Nah masalah ikan gabus itu harganya standar atau? Sekarang di bumi Anjir Ikan gabus dong bro, hati-hati yang punya ikan gabus jangan diluborek gitu Ya, ingat dong Nah ikan gabus itu, ngomong dari Kalimantan itu, mahanya itu, ciri khasnya atau gimana pak? Dari warna Dari warna? Dari warna Kalau asli aja deh deh Oh gitu Kalau untuk masa lempan panapan? Lempan kita bisa kasih anak bintang, cacing Cacing Atau... Ia sendiri sia-si іла pasti, canaching Kayak cacing tanah gitu Cuman kayak betul-betul juga Hahaha, iya 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 Itu kalau misalnya dari ternak dari kecil, kalau sudah beli tuh sampai berapa senti man jako 10 cm atau bakalan abegeng? tapi kalau semakin bukit, harga juga bisa nyampe dutan ya bang dan bisa lamar cewe buah nih bang, cuman gari-gari gabus nih bang mau nanggapi gabus bang yoi, hanya ini oke bang, sekarang yang tadi gue sebutin kan dari ikan gabus, ikan tupang, ikan loha nah, yang bahas masalah ikan loha gimana ya bang? aku kaya tau nih bang kawasan disini ada jenisnya jenis tanpa itu lumayan sih kalo dari harga jual sesuai ukuran itu udah beda-beda harga dan mudiara itu lebih luar mudiara bentuk kayak gimana ya? warna itu gimana gitu? kalo kalo selalu jago itu ya bercahaya lah kayak mudiara gitu ya mudiara kalo benar cahaya jadi indah gitu kan seperti kau mau mencintai seseorang gitu kan lu mah terlalu berhalang sih bro iya kan, terlalu berhalang sama seseorang ujung-ujung nyakitin, bikin perasaan lu nangis dia pare dia mah emang apa sih gak boleh? sombong amat iya, gara-gara ikan gue disalahin terus sih, gue sebagai temen ya ikannya mati, gue justru gimana ya dia kan ikannya mati nih bro ya kan sempetnya goro-goro nih ikan gue mati nginep di rumah lu gila waktu gue ikannya mati namanya takdir kita gak tau ya kan namanya mati bukan manusia aja ikan gue bisa mati bro ya kan namanya ikan gue tanya kan gue sempet nanya kan ikannya mati gue tanya kan lu mau dikubur dimana nih? gue bilang gitu tau cuma dengan tadi lu cuman janti bro oke bro ini kan kita udah tanya-tanya mungkin mungkin pasti banyak lah video-video yang sangat unik bukan ikan ini aja kes ikan banyak ikan apa sih bang yang arigatol ya wah banyak sekali bro nah kita biar gak penasaran nanti gue apa istilahnya ya mungkin nanti gue shoting satu-satu ikan biar lo tau ikan apa jangan lupa lu follow ig gue instagram gue drong bastian dan channel siapa bang? the install channel subscribe bang bang? channel apa bang? the install channel oke jangan lupa tombol loncengnya apa yang dibaca nilinya bang tuh? supra oke oke hanya itu gratis bro oke tentang masalah ikan check it out kita buka kita bongkar ikan apa yang ada di ruangan ini bro oke check it out channelnya di bawah ini semuanya pokoknya ya oke nah ngomong-ngomong ini langsung gue saksiin videonya nih bro dari 1 2 3 4 5 kotak ini berapa bang? capek bu 15 kotak ini bang ini jenis ikan cupang apa aja nih bang? itu jenis ikan cupang koi sama pelakat koi sama pelakat koi sama pelakat yang lebih viral tadi bang? ya anjur kalau untuk masalah harga sih lu komen aja nih mungkin bukan ini doang di belakang juga ada nanti gue bisa telusurin deh video selanjutnya kalau lu pengen mau beli ikan jenis cupang tuh ada semua kumpit pokoknya disini lu tiba komen aja disini kalau masalah harga itu berusaha dia ada jangan lupa jangan lupa cuma pengen tau aja nih lu sih pengen banyak belajar tentang ikan cupang ya kan ini ikan cupang tuh yang paling mahal tuh ikan cupang apa bang? gue tanya pengen apa? jenis 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 bang bang jenis 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 bang harganya lumayan ya bang ya gue gak sebutin ya kalau selanjutnya gue bisa disini ya oke nih coba sebelumnya kamera nih biar udah tau nih dunia sosmednya ya kan nih ikan cupangnya nih gue kasih tau nih ini yang udah jadi nih harusnya udah jadi nih ini lebih indah banget anjay sebenernya sih dari 1 sampai 15 kotak nih bro sebenernya masih banyak nih ikan-ikan yang ikan jenis cupang ya kan mungkin nanti adalah video selanjutnya mungkin makanya nih gue kupas semua nih biar tau semua nih para youtuber ya kan yang mau koreksi ikan yang serta di kamar atau dimana disini kita urak update semuanya biar biasa dengan ikan-ikan ya kan oke bro gitu aja sih yuk kita lihat video selanjutnya tadi kan kita udah bahas masalah cupang nih nah kita lagi review lagi nih masalah ikan nih gue penasaran nih ikan-ikan laut atau ikan-ikan apa gue gak tau nih nih ngomong-ngomong langsung ke pakarnya aja nih di belakang layar gue nih ini ikan apa bos itu ikan kapiat itu bang oh kapiatnya lebih jelas lagi deketin dong pakarannya bos mungkin banyak cintu ini mungkin banyak cintu nanti lah video selanjutnya nih anjay lo liat nih ikan-ikannya ini ikan apa bang tadi bang kapiat kapiat ini ternakan atau gimana nih bang gue gak tau ini itu saya beli dari kecil baru tahapun pesaran masih belajar atau gimana bang masih belajar oh gitu iya iya mantep juga nih cocok nih buat para para penggemar ikan hias nih buat di kamar atau di ruang tamu ya bang iya gigar banget nih gila nih ikannya waduh kalau untuk masalah harga lo komen aja deh disini nih ikannya banyak banget gila lo bisa tuh video-videonya banyak banget kan kita udah bahas ikan cupang ikan kapiat ya kan nah sekarang nih ikan-ikan hias ini nih yang gue penasal nih yang paling unik nih gue seneng banget nih ikan kayak gini nih ada yang merah ada kayak gini gue gak tau nih jenis ikannya apa gue langsung mau tanya langsung nih sama pakannya dibalik layar kamera ini nih bang ini ikan apa dulu deh bang itu ikan Sumatra bang namanya yang merah ini ikan apa sih bang itu maskoki oh maskoki kayak lokal gitu apa gimana bang lokal itu bang oh gitu nah ini gue gak salah tadi tentang kapiat ya video yang sekarang gue sekarang ini gue mau bahas nih ini dari dari lo belajar dari ternak atau kudai jadi atau gimana nih bang saya beli dari anakan itu bang tapong besaran proses proses check it out check it out dengerin langsung latihan nih gila ikannya cocok banget nih bagus banget nih bro ini gue kasih tau nih yang buat penggemar cinta ikan seindonesia atau sedunia dah ini cocok banget nih buat yes di kamar di ruang tamu itu serah lu dah lu sebisa lu lah desainnya nih cocok banget nih buat di kamar wah keren banget dah di kamar kalau lu bisa ngedesainnya pakai aquarium nah ini ikan-ikan jenisnya lu kasih tau dong bang ngomong-ngomong ikan apa nih biar orang tau nih jenis-jenisnya daerah mana atau dimana gue gak tau kan ini mas koki ini mas koki lokal mas koki lokal bang ya wih bening banget nih oke bro terimakasih yang tadi kita sempet mengukur leceh ya yang gak jelas ya pokoknya gitu lah itunya oke pokoknya terimakasih lu udah kalau kita selalu nyikmati video ini kalau bisa jangan di skip skip apa tuh yang di subscribe kalau bisa nonton sampai full ya kan terimakasih nih apa bang nama channel apa bang sebutin dong The Iksan Channel oke seragam gue jangan lupa follow nanti gue follow break oke terimakasih tadi kita udah review tunggu video selanjutnya banyak sih sebenernya yang gue mau pupas biasa kan mungkin tuh di belakang gue itu belum jelas banget nih gue pengen gue khas banget sampe ke akar-akarnya gue juga sih tertarik dengan pengen pengen gue pengen banyak belajar sama dia ya kan kita belajar bareng-bareng aja bro ya kan kita susus bareng-bareng kan hindi kalau susun bareng-bareng itu ada ceritanya gak bang iya oke terimakasih yang udah apa namanya bang udah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe oke oke mantap oke bye-bye terimakasih kita pupas video selanjutnya terimakasih 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton